Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Argon SM Oke di video kali ini kita akan menunjukkan lagi gameplay Dreadout yang pertama teman-teman ya Dan kita menggunakan karakter yang bernama Linda ya Nah kita recap dulu apa yang terjadi pada video yang kemarin teman-teman Di part ke yang 5 ya Yaitu dimana kita melawan Raja Pocong Raksasa teman-teman Tapi sebelum kita melawan si Pocong Raksasa itu Kita harus menisahkan pajelnya dulu ya teman-teman Dimana kita tertipu ya oleh daya rupa banyak beda dari ya teman-teman Yang ternyata itu hanyalah kumpulan-kumpulan ilusi ya Dan setelah kita menisahkan pajelnya Dengan cara mematikan semua api lilin birunya itu Kita baru bisa melawan si Pocong Raksasanya ya teman-teman Setelah kita menggunakan Pocong Raksasanya Kita bertemu dengan si Kebaya Merah teman-teman Setelah itu kita dibuat meningsoi Dan kita ditaruh tiba-tiba kita sudah sampai di tempat ini ya teman-teman Oke tanpa banyak-banyak basa-basi Kita lanjutkan lagi gameplay direct outnya Dan mungkin kalian akan bertanyakan Bang kok bajunya masih sama bang dengan baju yang video kemarin Nah kebetulan saya bikin videonya itu 2 kali rekaman ya Jadi video yang kemarin dengan video ini Saya bikinnya sekaligus aja teman-teman Tapi saya pisah ya per partnya ya teman-teman ya Oke kalau gitu langsung saja kita mulai Jalan ke depan ya Dan kemarin juga kita dapat senjata baru ya teman-teman Ini dia senjatanya namanya SLR ya Oke kita jalan aja Jalan terus ke depan Oh no itu kok ada suara cewek nangis tuh Oke Mana? Oh itu ya Ini nih Oke Hmm Oke Apa tuh? Pembongkaran makam Sebuah peristiwa misterius tengah melanda kota Telah jadi aksi perusahaan makam Di berapa titik di taman pemakaman kota ya Hampir semua makam yang digali Tanpa izin merupakan makam bayi-bayi yang telah meninggal Sayangnya pihak kepolisian tidak memberikan tangkepan yang berarti Kasus ini tengah kami selidiki Oke ini persoalan tentang makam teman-teman Kita lanjut lagi Mana dia? Mana dia? Oke SLR aja gak sih? Masih ada ke dia disini? Gak ada sih Udah hilang ya Oke Kita lanjut lagi Oh no Kita sampai di sebuah Tempat lagi teman-teman nih Oh no Rumah sakit kah? Oke Usaha kesetatan sekolah Oh ini masih bagian sekolah ya? Oke Disitu jangan terbentuk Ada suara cewek nangis tuh Ada suara cewek nangis teman-teman Oh no Hantu lagi kah? Oke Kita jalan aja ke depan Buka es putra Oke udah hancur disini Ada yang bisa diambil? Gak ada Oh no Kok suaranya makin dekat teman-teman? Ada ambulan Tarik napas Tarik napas Oh Sally Sally Linda Ah ketem-kauan kita teman-teman Masih hidup Kita disuruh diem ya Teman-teman ya Oke ada sesuatu kah? Sembunyi dulu Sembunyi dulu Eh Ada apa itu? Oh bu Siska Oh kita ketemu juga teman-teman Oh no Dia berdarah lagi Sally Linda Oh no Bu Siskanya Kita berkumpul lagi ya Sama tiga teman-teman kita ya teman-teman ya Ibu gak apa-apa Lin Sel Lukanya gak dalem Ibu baik-baik aja Untungnya Ibu kenapa? Kok bisa begitu? Tapi Ira Ibu Ibu gak tau Gak tau dia kenapa Lin Ira sahabat kamu Sama-sama minum ya teman-teman Selamatkan dia Ibu tau dia pasti dengerin kamu Ibu udah berusaha menahan dia Tapi dia terlalu kuat Seharusnya kita muter balik Di jembatan tadi Semua ini salah ibu Double edge men Kita lanjut lagi teman-teman Ngobrol Bu Siska Jangan kenapa-napa ya Kasian Donnie Semoga dia udah di tempat yang lebih baik Oh udah dikasih tau ya Sama Donnie ya Mudah-mudahan Ira dan Yayan Baik-baik aja Gak usah khawatir Bu Siska Ada Sally yang nemenin ibu Lah Terus kalo Bu Siska ditemenin Sally Kitanya Kitanya teman-teman Nyolo nyari Ira nih Astaga Saya kira Si Sally nya nanti jadi teman kita ngikut gitu kan ya Oh no Berarti kita harus pukul sendiri teman-teman Astaga Ini Ibu tau Ira gak akan mencelakai kamu Tapi kamu harus tetap berhati-hati Oke Oh no Berarti Ira ini Kasiannya masih sama dengan si Donnie ya teman-teman Serupan ya Berarti dia ya Oke terus ini kemana nih Oke Oh no Oh no Itu dia tuh Ira nya tuh teman-teman Oh no Ira Nanti deh Oh no Oh no Linn Macam kamu Linda Oke Hmm Ganti-ganti dulu Oke ada suara cewek Dia dimana sih Oke gak ada Oh no Suara cewek nangis teman-teman Coba kita cari dulu deh ya Oh no Merinding saya teman-teman Merinding Ya kamu nangisnya Nangisnya dimana Eh Oh itu teman-teman Itu ya Oh iya itu Ini nih Coba kita Bisa kita langka Dia gak bisa di Ini ya Oh no Dia megang bayi teman-teman Oke Tiga kali Kita run lagi Coba Empat Lima Enam Enam Oke Juh Oh no Dia gak bisa di kalahkan Kak Apa Oke Kayaknya gak bisa Kayaknya gak bisa teman-teman Kayaknya gak Oke gak bisa ya Gak bisa fix Gak bisa itu dilawan Kita lanjut aja Oke ini kemana nih Oh no Ira Dimana kamu Ira Oh no Kita masuk-masuk ke desa ya Oh no Oh no Ira Aduh Merinding saya teman-teman Merinding Kita duduk ya Oke Dia mau ngapain dia Hei Dijatauin dong Oh no Huh Buset dah Hei Ira Ngomong dong Ira Linda Akhirnya Ada yang bisa diajak ngobrol Aku baru aja mau pulang Buat sesuatu Terus aku engeh Kalau ada yang ngepuntutin aku Kayaknya itu Linda Hai Linda Gila Harusnya kita main bareng deh Apa gitu Petak umpet Bentengan Sweet Apa kek Disini bosen banget Oke kita dengerin dulu ya Teman-teman dia ngomong ya Buset Linda Kamu keliatan berantakan banget Abis ngapain sih Eh Iya deh Kamu emang selalu sibuk sendiri Kamu juga berantakan Ira Selalu aja harus merhatiin orang lain Dan segala hal setiap saat Tanya deh Siapa Siapa kamu Pertanyaan macam aku tuh Aku kan Ira Oke Masa gak kenal sahabat sendiri sih say Aduh ini agak sus nih Coba deh Kalau kita ngomongnya Ira ya teman-teman Penasaran saya Emang itu namaku Itu sih aku udah tau Eh Udah kenal Susi belum Oh no Bilang halo ke Linda Susi Halo Linda Buset Tanya tempat apa ini Sebenernya sih aku juga kurang tau Kita tanya Susi yuk Kata Susi Ini tempat yang terlarang untukmu Kita tanya Susi ya Gimana cara kurang dari sini ya teman-teman Katanya ada sebuah menara radio Yang kamu dekat sini Terus Kamu bisa naik tangga sampai ke poncaknya Terus loncat sampai ke bawah Susi Malah dikasih tutorial bundir gitu Teman-teman Waduh ini frontal banget ini Coba kita ngomong ya Apa kamu yang Kita gak pernah membunuh yang masih hidup Oh oke Oh itu mungkin kakakku yang satu lagi Oh no Yang kedua Aku tau dia agak gila Tapi kayaknya dia gak Oh gitu Oh no Oke oke Aku tau Maaf ya Kami gak boleh nyeritain rahasia dari alam kami Ada pertanyaan lagi Oke Udah Coba kita tanya Untuk apa Kamu tuh seharusnya gak berada di sini tau Pada akhirnya sih Kamu akan bisa keluar dari sini Tapi sebelum kamu kami usir Kami harus yakin Kalau kamu menyesal pernah datang kemari Biar kamu gak pernah balik lagi Tapi kan kita gak sengaja datang ke sini Saya janji gak akan kembali lagi Oke Tapi kita kan gak sengaja datang kemari Itu sih bukan masalah kami Kami cuma menjalankan tugas Oke berarti ada dua saudara ide ya Bosnya temen-temen Saya janji gak akan balik lagi ke sini Heh Yaudah Sini Aku kasih kamu satu trik Tahan lapas Tahan lapas Oke Dikasih kunci itu Gunakan kunci itu untuk ngobrol sama kakakku di puri kami Ngobrol terakhir kita ketemu dia menyerang saya Dia cuma lagi main-main sama kamu Oke Tapi yang jelas Kalau kamu masuk ke kamar dia Kayaknya dia bakal marah Aduh bakal diusir Atau mungkin langsung dibunuh Gak tau juga sih Hehehe Oh no Oke kita pergi Enggak Gak deh aku tetap di sini Dan Ira juga Oke Gak lepasin dia Enggak Aku suka sama dia Oke Dia punya Sesuatu Sesuatu Kamu gak bakalan ngerti Aku terjebak di sini Menjaga tempat ini Tapi sama dia Aku bisa pergi kemana aja Oke Emang kamu kenal dia? Enggak Kamu cuma bisa lihat apa yang dia tunjukin ke kamu Aku yakin Nomor teleponnya aja kamu gak inget Gak inget dong Waduh Aduh gak tau kita temen-temen Asal-asal aja ya Udah aku sangka Aduh Aan payah sekali mengingat Nomor teleponnya temen-temennya Tolong lepasin dia Oh no Tidak Dia punya aku Oh no Pingsan kita ya temen-temen Itu suara cewek nangis itu Masih ada loh Gak hilang-hilang loh Udah tadi Aduh Aduh Oke Mention K ya Aduh Kita dapet kunci tuh Is that goodbye? Oh no Terus kita ke mention Temen-temen katanya Mentionnya yang mana Bukan kesini Bukan kesini ya jalannya Oh no Si iranya temen-temen Kasian ya dia Oh no Dia lagi Oke dia bisa dilawan gak nih Kali ini Oke Oh ada catatan Ibu ketakutan Ibu ketakutan setelah mengalami dua kejadian misterius Betul-betul kini warga daerah sekitar diliputi Kecemasan dan paronia ya Banyak yang menyakini bahwa kedua peristiwa Sebelumnya ada hubungannya temen-temen Ada hubungannya Dengan detil-detil ilmu hitam ya temen-temen Pokoknya seperti itulah ya Oke Sekarang ini saya sangat ketakutan untuk keluar rumah Katanya ada orang gila yang suka menculik bayi Mengingatkan sekali Ucap susi seorang ibu yang baru-baru 26 tahun Oke Sini Oke Apa kita kembali ya temen-temen ya Apa kita kembali Tempatnya itu ya Oh no Buset dah Dapet ghostpedia tuh kita tuh Cek lagi ya Mati anak Oke Kita jalan lagi Terus ini kemana ya Kita balik lagi kah Kayaknya ya temen-temen ya Oke ini deh Oke Coba kita Bagi lagi ke tempatnya Busy Skalinda ya Oh no Terus apa lagi Biaran aja Biaran aja Gabun gak sih Buset dah itu orang teriak tuh kenapa lagi Oke Hah Tarik nafas linda Oke Kita sudah sampai ya Usaha ke sekolah ya Ya kan Balik lagi kan Tensin ya temen-temen ya Oh no Apis apa ini Hah Oh no Oh no Sally ya Ini gantungnya Ostaga Oh no Sally ya temen-temen What Oh no Sally ya Astaga Kasian benar Sally ya temen-temen ya Oke temen-temen Berhubung videonya Sudah 20 menitanya Temen-temen ya Saya Akhirin dulu ya Untuk video gameplay Direct out kita ya Kita lanjut lagi Untuk ke next video ya temen-temen Karena saya sudah banyak Membuat videonya Saya sudah buat 2 ya Dan disini kita mendapatkan Ini ya Gospedia baru Yaitu mati anak Temen-temen tadi ya Itu seorang hantu Yang memegang seorang anaknya Temen-temen ya Seorang bayinya ya Dan tadi juga kita sudah Tahu ya Ternyata Yang membunuh si Yang membuat si Meningsoi si Donnie itu Temen-temen Adalah kakak dari Yang merasuki tubuhnya Si Ira temen-temen Berarti mereka adalah Hantu kakak beradik ya Dan kemungkinan besar Kita di next videonya Adalah Tadi si hantu Yang memasuki tubuh Ira itu Bilang Kita akan Masuk ke sebuah mansion Yang dimana mansion itu Ada tempat kakaknya ya Yang otomatis Berarti kita sebagai Linda Akan mengarahkan si Kakak yang telah Kakaknya hantu itu Kemungkinan besar Adiknya juga ya Kemungkinannya Dan mungkin kita juga Akan membebaskan si Ira temen-temen Dan kita bisa Kabur bersama-sama ya Dari desa ini ya Yang katanya desa ini Terkutuk Tidak boleh dikunjungi oleh Orang asing ya temen-temen Atau manusia yang datang kesini ya Jadi itu adalah tugas-tugas Dari para hantu Untuk membuat mereka Tersesat di dalam sini ya Oke kita Ceritanya Dread out ini Lama-kelamaan Sudah mulai Hilas ya kita temen-temennya Berarti kawan kita yang hidup Masih ada si Ira keserupan Ibu Siska Gak tau kemana Si Yayan Kita belum tau ya Nasibnya Seperti apa ya Oke Mungkin itu saja Suaranya berisik ya temen-temen Oke mungkin itu saja Video gameplay Dread out dari saya Kita akan bertemu lagi Di next video ya temen-temen Jangan lupa kalian subscribe Channel saya temen-temen Bantu saya mencapai 1000 subscribe ya temen-temen ya Agar saya bisa memainkan Banyak game lagi Untuk kalian semua Dan tinggalkan komentar Dan juga Like di bawah ya temen-temen ya Nanti akan saya baca Komentar kalian temen-temen Oke mungkin itu saja Kita akan bertemu lagi Di next video ya temen-temen ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax